Pemisah di hari kedua, KTT G20 Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim global. Presiden Joko Widodo mengajak Kepala Delegasi G20 untuk menanam bibit mangrove di Tahurang, Ngurah, Rai, Bali dan berharap bisa menginspirasi seluruh negara untuk melakukan hal yang sama demi mengatasi perubahan iklim. Inilah momen saat Presiden Joko Widodo bersama pemimpin delegasi KTT G20 serentak menanam bibit mangrove di Taman Hutan Raya atau Tahurang, Ngurah, Rai, Dem, Pasar, Bali di hari kedua pelaksanaan KTT G20. Penanaman bibit mangrove yang dilakukan para tokoh dunia itu berlangsung santai dengan masing-masing memegang cangkul. Usai menanam bibit, Presiden Jokowi kemudian mengajak para tamu berkeliling Tahura Bali dan melihat lokasi penangkaran bibit mangrove. Memimpin rombongan, Presiden Jokowi tampak beberapa kali berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penanaman mangrove di Tahurang, Ngurah, Rai ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mengatasi perubahan iklim. Para pemimpin negara G20 terkejut sekaligus mengapresiasi perkembangan pembangunan hijau yang dilakukan Indonesia. Mereka banyak yang kaget bahwa kita sudah melakukan sejauh ini dan ini ada, mereka mengatakan ini ada sebuah pekerjaan yang konkret. Ini sekali lagi adalah wujud konkret Indonesia dalam perubahan iklim. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan, Indonesia mengajak negara anggota, negara-negara G20 untuk berkolaborasi, bekerjasama dalam sebuah aksi nyata untuk pembangunan hijau, pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektare, ingin berkontribusi pada perubahan iklim. Dan Tahurang, Ngurah, Rai seluas 1.300 hektare ini menjadi contoh sukses bagaimana hutan mangrove diperbaiki dan menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 fauna. Kedepannya, Presiden Jokowi mengajak seluruh negara anggota G20 untuk berkolaborasi dalam sebuah aksi nyata serupa untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. Tim Liputan Metro TV